Ada salah satu IKI yang baru sampai ke sini, dia baru sampai dua minggu yang lalu bang ya? Satu minggu, gak apa-apa ya, saya bukan pamir. Tapi orang ini titip uang banyak banget ke saya, gak apa-apa. Satu minggu titip segini. Terjak satu minggu di Malaysia, dapetnya segepok gitu ya guys. Apalagi yang udah bertahun-tahun. Wow, mantap guys ya. Gimana, gak mau tertarik kan kerja di sini? Perlunya kita itu merantau kalau memang kita gak ada pekerjaan di negeri sendiri. Jadi gak usah takut lah, gak usah takut ya kita itu mengadu nasib ke negeri jiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Camujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam hitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari segala para bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbala Alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video. Betapa besar pendapatan TKI yang ada di Malaysia guys ya. Sehingga ya guys ya di video ini kita akan melihat dan menonton bahwasannya dalam 2 minggu kerja sudah bisa mendapatkan sapi guys ya. Dan sapinya juga besar guys. Kalau sudah 1 tahun, 2 tahun itu pasti sudah bisa buat rumah, beli tanah, dan lain sebagainya. Itulah ya guys ya. Kalau kita ingin menggapai mimpi kita, kita harus kejar secepat-cepatnya. Ataupun lari sekencang-kencangnya dengan usaha kita dan juga doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tanpa berlama-lama saya penasaran guys bagaimana kisahnya. Jom kita tengok video vlog daripada Hasib Aziz ini guys ya. Let's go! Satu TKI yang baru sampai ke sini, dia baru sampai 2 minggu yang lalu bagaimana? Satu minggu? Satu minggu. Satu minggu. Gak apa-apa ya, saya bukan pamer. Tapi orang ini titip uang banyak banget ke saya. Gak apa-apa. Satu minggu titip segini. Belum kerja sudah titip uang segini ke saya. Sudah kirimin katanya kasih ke orang tuanya. Keren kan? Oke, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaisadara, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah ya. Dan dalam keadaan sehat, walafiyah. Saudara, kali ini saya lagi menuju ke salah satu penampungannya para TKI yang berada di Malaysia. Mereka-mereka ini datang ke negeri jiran mengadu nasib ke sini. Rata-rata mereka ini berangkat dari Indonesia menuju ke negeri jiran ini untuk bekerja ya. Untuk menafkai keluarganya. Dan Masya Allah, Tawarokallah, di antara mereka banyak juga yang sukses. Sudah mendapatkan rumah dan sawah. Pokoknya dan lain sebagainya seperti itu. Dan sekarang saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah satu tokeh Malaysia. Nah, ini di sebelah saya. Beliau sudah salah satu ya, pemborong di sini, di Malaysia. Dan di belakang ini ada awak-awak lah, pendekat pendatang haram. Baik. Halal, sih. Oh, pendatang halal ya? Maaf, pendatang halal ya. Kali ini saya mau main ke penampungannya TKI yang sedang berada di Malaysia. Dan inilah, ini pintunya dipagar ya. Pagar begini ya. Wow. Ini dipagar. Saya mau masuk dulu. Nah. Seperti inilah penampungannya. Ini dipagar begini ya. Dipagar. Semuanya di dalam ini adalah TKI Malaysia yang sedang berlibur pada hari Minggu. Oke, kita akan masuk ke penampungannya sekarang. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow. Hmm, lagi rame, pos. Oke lah, sekarang saya akan menemu di sini, saudara. Apa kabar semuanya, bos? Assalamualaikum, saudara. Jadi inilah, saudara, ya penampungannya salah satu teman-teman TKI yang berada di Malaysia. Beliau ini orang-orang yang, Masya Allah, tahan banting. Tahan banting ya. Ini semuanya sudah lama semua di Malaysia ini. Oh. Sudah lama semua. Sudah lama semua. Saya baru sampai ke sini ya. Ada salah satu TKI yang baru sampai ke sini. Dia baru sampai dua minggu yang lalu, Bang, ya? Satu minggu. Satu minggu. Gak apa-apa ya, saya bukan pamil. Tapi orang ini titip uang banyak banget ke saya. Gak apa-apa. Satu minggu titip segini. Oh, menurutnya kurang-kurang begini. Terjak satu minggu di Malaysia, dapetnya segepok gitu ya, guys. Apalagi yang udah bertahun-tahun. Wow, mantap, guys, ya. Kerja sudah titip uang segini ke saya. Suruh kirimin, katanya kasih ke orang tuanya. Keren, kan? Ini uang. Itu orangnya. Itu orangnya nih titip. Suruh kasih ke orang tuanya. Berapa ini, mas? Sepuluh. Hah? Lima belas setengah. Lima belas juta. Wow, lima belas juta, guys. Ya Allah, satu minggu. Gila, gila, gila. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Wow. Gimana? Gak mau tertarik, kan? Kerja di sini? Gak punya bulatan di Madura. Jalan sehalat. Baru sampai ke sini, kerja dua minggu. Sudah ngirim 15 juta setengah. Wow. Pasti menariklah. Ini salah satu penampungannya yang berada di Malaysia. Wow. Yang ini tetangga saya. Orang rumah saya juga, orang Madura. Beliau paman saya. Itu tuh masih sebut. Apa dia yang menurun? Nah, kebutuhan yang menurun berarti di sini, guys. Ya, kalau ini satu-satu suku. Eh, satu suku. Satu apa ya, guys, ya? Ya, satu... Satu... Satu naungan. Tak lam setong dera, macam itu, ya, guys, ya. Ya, emang, orang Madura itu banyak yang merantau, guys, ya. Termasuknya saya dulu itu merantau juga di Arab Saudi, gitu, kan. Nah, gitu, guys, ya. Dan memang seperti inilah kehidupan. Dan kita itu ya memang begitu, gitu. Ya, guys, ya. Kerja di tempat orang, tapi kita resmi, ya, guys, ya. Jadi, nggak yang lagi legal, gitu, ya, guys, ya. Ini juga sama, nih. Satu, dua, tiga. Yang paling lama, ya. Hah, ini, nih, yang paling lama, nih. Kayakku. Hah, 17 tahun, nih. Yang sebelahnya ini baru sampai ke sini. Dua minggu sudah ngirim 15.500.000. Dapat sapi, bos. Sapi, lah, sapi. Ini tiga bersaudara. Satu, dua, tiga. Kakak beradik, ya. Kakak beradik. Ya, mana yang paling tua ini, bos? Kok sama semua? Ini yang paling tua, ya. Ini yang paling tua. Oke, keren, kan, keren, kan? Ya, inilah, saudara, ya, perjuangannya seorang TKI berangkat dari Madura, dari kampung. Ya, ya, mengadu nasib, lah, di negeri jiran. Dan, Masya Allah, Alhamdulillah, walaupun mereka-mereka ini pekerja, ya, di bidang berbeda. Ada yang bekerja di bidang bangunan, bagian masang keramik. Ada juga yang bagian masang siling, ini. Ini apa siling, kah? Siling? Siling, ada yang bagian waya. Ini, ya, ini orang, ya. Dulu teman kelas saya, ini. Di Madura, waktu Madrasa. Beliau gak bisa bahasa Inggris, tapi sudah betul-betulkan TV. Ini semua bisa, ini orang, nih. Oh, keren, ini, ini, ini. Ini, Bang, ya, walaupun seperti ini. Beliau, pastinya, katanya untuk gak bisa baca, saya tahu. Tapi beliau, ya, bisa betulkan HP, TV, ya, kulkas. Ya, pokoknya elektronik beliau, Masya Allah, ini canggih banget, nih, orangnya. Mantap. Ini juga, ini, ini bakat yang terpendam, gitu, ya, sih. Yang awalnya istilahnya tidak bisa apa-apa, tapi berkat istilahnya belajar, dengan siat, itu bisa untuk melakukan apa-apa, gitu, ya, sih, ya. Ini dulu nih teman saya, teman sekolah, teman pondok, sering tidur. Ya, udah lama, nih, di Malaysia juga, nih. Udah punya rumah, punya tanah, sukses semua, Masya Allah, ya. Tidak ada lagi, ya. Tidak ada lagi, ya. Alhamdulillah, kan, banyak senang, ya, kerja di Malaysia, ya. Dapat rumah, dapat tanah, dapat anak, boleh. Masya Allah, ya, jadi, saudara, ya, perlunya kita itu merantau, kalau memang kita gak ada pekerjaan di negeri sendiri, jadi, gak usah takut, lah. Gak usah takut, ya, kita itu mengadu nasib ke negeri jiran. Asalkan kita itu ada kemauan, ya, cita-cita yang tinggi, tidak punya rasa malas, wow, itu udah calon kaya, itu. Buktinya ini, nih, baru dua minggu, Masya Allah udah ngirim 15.500.000. Dapat sapi, nih, Bos. Dapat sapi, nih. Jadi, kalau dua minggu, kalau satu bulan itu dapat dua sapi, gitu, guys, ya. Kalau kita mau ternak sapi, kerja di Malaysia, itu hanya, ya, dua, tiga bulan, gitu, lah, untuk mendapatkan enam sapi, gitu, ya, guys, ya. Sepuluh sapi, lah, itu udah menjadi kaya raya, ya, guys, ya. Kalau di Madura itu punya banyak sapi, itu udah kayak, wow, gitu, ya, guys, ya, mantap. Ya, ini, ya, perjuangan, Bang, perjuangan. Mudah-mudahan aja semua teman-teman yang berada di sini sukses semuanya. Bang, ada nggak salam buat keluarga yang di Madura? Yuk, kirim salam saya, sini, Bang. Boleh ada salam nggak? Ada salam tak untuk ini? Gimana, gitu? Jangan lupa doakan dukungan dan dukungan kepada anak-anak. Atau, ya, oke. Bapak-bapak, 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 bapak. Oh, jangan, 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 jangan. Mudah-mudahan bapak bisa kawin lagi, ya. Amin. Anak jangan tambah, Bang. Anak jangan tambah, Bang. Nggak apalah anak tambah, Bang. Yang penting uang adalah. Oh, iya. Bini tambah, ya. Bini tambah, boleh, boleh, boleh. Dan ketepatan hari ini adalah hari libur, ya. Jadi, hari libur, mereka-mereka ini semuanya ngumpul di satu rumah begini. Tapi kalau bukan hari libur, mereka-mereka ini kerja masing-masing jauh-jauh, ya. Jauh-jauh, ya. Jadi, kalau hari libur, ngumpul di satu penampungan begini. Dan beliau adalah... Ini punya istri juga di sini, Bang. Ada istrinya? Ada. Ada juga? Ada. Jadi, pulang kerja ada juga, ya. Sampai sini yang nyambut, ya. Enak, kan? Kalau ke tempat merantau ini, bawa istri. Ketika pulang kerja, ada yang mejetin, ya. Ada yang nyambut, buatin masak, gitu, kan. Ini menang, bro. Ah, Masya Allah. Masya Allah, Tuhan Barakallah, saudara, ya. Ya, inilah, saudara, ya. Bonek-bonek Madura. Ini adalah bonek. Bonek itu bondonekat, ya. Jadi, orang Madura itu berangkat dari Madura. Rata-rata mereka tidak mempunyai skill apapun. Mereka berangkat ke Malaysia, tidak punya pengalaman apapun. Tapi, setelah sampai di Malaysia, Mereka, Masya Allah, ya. Mempunyai skill dengan ilmu autodidat. Nah, ya. Buktinya kayak ini, nih. Dulu nggak tahu, nih, masang keramik. Sampai di sini, sekarang, wow. Keramiknya dipegang pakai tangan satu, bro. Itu orang, tuh, tak tahu waya, nih. Tak tahu waya, kah? Iya, nggak bisa mayang kabel. Kabel nggak bisa, nih, orang masang dulu. Sekarang, Masya Allah, itu, ya. Langsung, dua tahun dapat rumah, bang. Wah, dua tahun dapat rumah. Oh, my God. Jadi, memang, ya, bondo nekat, sih, guys. Kayak saya dulu juga bondo nekat, gitu. Tapi, ketika udah di sana, yaudah kita belajar dengan siat. Habis itu, yaudah kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Jadi, sebenarnya, kalau saya lihat, potensi semua orang, tuh, sama saja, guys, ya. Ada yang menjadi, apa namanya itu, yang kelapa sawit. Ada yang konkret, seperti itu. Ada juga, istilahnya, yang bekerja di ofis, semacam itu. Itu, itu, nggak, nggak menjadi sebuah halangan untuk kita belajar di situ, ya, guys, ya. Dan ini terbaik, ya, guys. Setelah satu contoh yang perlu kita tiru. Dan saya juga, ya, setelahnya ketika di Arab Saudi dulu, juga seperti itu, ya. Bergabung dengan orang-orang Madura lainnya, dan juga orang-orang Jawa. Seperti itu. Dan mereka semuanya sama, guys, ya. Dari basic-nya tidak ada, tapi sampai sana mereka sudah bisa melakukan apa-apa, gitu, guys, ya. Karena itu tuntutan, seperti itu. Kalau nggak seperti itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain nanti di sana. Jadi, mau tidak mau, kita harus belajar, 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 belajar. Seperti itu, ya, guys, ya. Dan, ya, itu mau dimanapun kita, ya, posisi kita di mana, ya, guys, ya, kita kena melakukan apa yang harus kita lakukan, ya. Kalau kata orang Madura, lakonah, lakonin, keneng-keneng-kenen, ya. Nah, jadi, kata orang Madura itu, pekerjaannya kita kerjakan. Dan tepatnya kita tempatin, gitu, ya, guys, ya. Semua posisinya di sini, ya, di sini, gitu. Semua kerjaannya ini, ya, ini, gitu, ya, guys, ya. Itu pepatah Madura yang biasa dilakukan. Itu adalah pepatah Madura yang biasa saya dengar daripada ibu bapak saya, tetangga saya. Lakonah, lakonin, keneng-keneng-keneng. Nah, macam itu, guys, ya. Oke. Ini punya wadu, berjualan satu minggu, lanjut 15 jam. Ini punya wadu di jaman. Masya Allah, Tuhan Barakallah. Kita doakan, saudara, ya. Baik yang menonton, maupun kalian yang sedang berada di Madura, ataupun dimanapun kalian berada, yang sedang berada di luar negeri, ataupun di negeri sendiri, mudah-mudahan kalian semua yang sedang menyaksikan video ini, Allah beri kesuksesan, diberi kelancaran, segala rizkinya, ya. Dan juga, teman-teman yang sedang berada di tempat merantauan ini, diberi keselamatan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ya Rabbul Alamin. Amin. Ya Allah. Amin. Amin. Oke, saudara, mudah-mudahan video ini, ya, dapat menjadi motivasi bagi kita semuanya. Dengan perjuangan mereka-mereka ini menjadi TKI, berarti minimal, ya, kita yang lagi malas bekerja, malas untuk berbisnis, atau berpikir tentang pekerjaan, inilah solusi terbaik bagi kita semuanya. Kuncinya adalah, tidak usah malas, mempunyai cita-cita besar, semangat terus, dan itulah, insya Allah, akan mencapai, ya. Cita-cita apa saja kita inginkan, insya Allah, akan tercapai, ya. Oke, saudara, ya. Inilah vlog saya dari Malaysia. Mudah-mudahan, ya, video ini dapat menghibur kalian semua. Kurang lebihnya, saya mohon maaf dari saya, Sipasizi, dan inilah rekan-rekan kami yang berada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, ya, dan selesai videonya. Dan itulah tadi, ya, guys, ya. Kerja 2 minggu di Malaysia mendapatkan uang 15.500.000 hanya 2 minggu saja, guys, ya. Apalagi kerjanya adalah 2 tahun, ya. 10 tahun, 17 tahun, ya. Sampai punya rumah, punya sawah, pekarangan, dan lain sebagainya. Banyak banget yang didapatkan, ya, guys, ya. Jadi kaya raya ketika seseorang itu berusaha untuk menggapai cita-citanya di negeri jiran, ya, itu di Malaysia, guys, ya. Jadi jangan takut untuk merantau, guys, ya. Kalau kita halal atau iban, masuknya itu legal, gitu, ya, guys, ya. Masuknya secara resmi. Maka, insya Allah, kita akan mendapatkan pekerjaan yang nyaman, tempat yang nyaman, dan juga teman-teman yang nyaman juga, guys. Tapi kalau ilegal itu kebanyakan memang, ya, tidak lama seperti itu. Pasti akan juga bertangkap polis. Gitu, ya, guys, ya. Nah, itu dulu videonya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa saya. Mungkin ada selangkah, tak mohon di maaf, guys. Saya meminun untuk video selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.